Pemirsa Pangkalan SDN SN Karang Mekar 1 Banjarmasin menggelar perkemahan lomba tingkat 1 sebagai ajang seleksi untuk lomba serupa di ajang yang lebih tinggi lagi. Ratusan pelajar SDN SN Karang Mekar 1 Banjarmasin tingkat penggalang mengikuti kegiatan perkemahan Sabtu Minggu atau Persami pada 3 hingga 4 Desember 2022 di alaman sekolah kawasan Pangkalan Antasari Banjarmasin. Kegiatan ini rutin dikelar setiap tahun sebelum pandemi melanda atas kerinduan tersebut membuat antusias peserta sangat tinggi yang mencapai 21 regu atau terbanyak selama pelaksanaan. Dalam Persami ini nantinya diadakan beragam perlombaan atau bisa disebut lomba tingkat 1. Sedikitnya ada 7 cabang lomba yaitu Cerdas Cermat, Hastakarya, Pengucapan Dasa Dharma, Yel-Yel, Menghias Tenda dan Makanan, serta White Games. Melalui Persami ini diharapkan membentuk karakter peserta didik sesuai yang tercantum dalam Dasa Dharma Pramuka yang juga mencerminkan profil pelajar Pancasila. Karakter yang diharapkan dalam Pramuka sesuai dengan Dasa Dharma Pramuka akan anak-anak disiplin, terampil, kemudian disinta tanah air dan juga utamanya takau terhadap jual yang mahal. Kalau ekstra kolikuler Pramuka sendiri dikapan dilaksanakan di sini Pak? Eskul Pramuka DSGN-SNK Remak 1 lakukan setiap hari Sabtu. Oh Sabtu, oke. Pesankan kepada anak apa-apa yang hari ini? Mudah-mudahan kegiatan lomba tingkat 1 DSGN-SNK Remak 1 pada hari ini dan besok bisa berjalan aman, tertib, dan lancar sesuai yang dilakukan akar. Setelah beberapa tahun anak-anak tidak mengikuti kegiatan Persami. Alhamdulillah hari ini anak-anak bisa mengikuti Persami setelah selesai ulangan juga nih. Jadi senang sekali anak-anak juga kita terlihat sangat antusias dan kita sangat mendukung kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus berlangsung dan terutama pembinaan Pramuka di setiap minggunya. Karena kan Pramuka salah satu ekskul wajib sehingga perlu secara kontinu dilaksanakan dengan tentu saja meningkatkan kualitas pembinaan supaya kita bisa menciptakan siswa yang betul-betul berjiwa Pramuka. Pada pembukaan ini juga ditampilkan ragam kreativitas oleh anggota Pramuka. Eko Anggoro Banjar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih.